Nah yang bertahan salah satunya ini teman-teman nih yang dihadapan saya ini Ini adalah parian Grand Prix Mau coba kita buahkan maksudnya tanpa harus kita pangkas disini ya Kalau yang lain kita banyak yang pangkas disini semua Bahkan ada yang kita pangkas kesini Memang tahun ini kita merasakan sangat-sangat daset nih gelapnya hujannya Saya juga dari udah sekitar 4 tahun lalu ya kita nanam anggur Perasaan baru tahun ini nih Yang di atas pun poh anggur kita rata semua Daun itu hancur, hancur kena jamur Ini ditutup ada mulsa ini Ini kan udah mulai musuh pupuk-pembuahan Jadi ketika habis kita pupuk khawatir Tiba-tiba hujan turun, malam turun kadang tiba-tiba Nah kita antisipasi kita duduk gini Ya sedikit berbagi pengalaman teman-teman Terutama mengenai, ya kemarin kan kita tahu sendiri ya Hujan banyak, terutama akhir-akhir Februari Disitu memang tantangannya buat kita-kita nih Terutama penghobi anggur Terutama apalagi yang tanpa naungan, tanpa etap ya Itu sangat berat juga tantangan Tapi ya tetap ada hikmahnya, ada uniknya lah kita Memang disini juga sebagian ada yang Hibat kita harus kita renov ya Ada yang harus kita ganti Ada yang cukup di renov Ada yang bertahan gitu Nah yang bertahan salah satunya ini teman-teman nih Yang di hadapan saya ini Ini adalah Parian Grand Prix Dia Sangat kuat ya Kita perhatikan dari awal itu sangat kuat Dari serangan jamur Hujan Sama hujan, ini kebuka nih teman-teman Ini kemarin juga gak ada plastik ini ya Sama hujan kebuka nih Hujan Apa istilahnya Gak ditutup, gak apa Perawatan semua sama Gak ada pakai UP Cuma ini salah satu yang masih selamat Tanpa kita renov ya Tanpa kita pangkas ulang gitu Nah sekarang ini kebetulan Ini udah kita coba masukkan Pupuk pembuahan nih teman-teman Ini udah 3 kali masuk pembuahan Kemarin persis kemarin ya Nanti mungkin 2 kali lagi kita akan coba pangkas Mudah-mudahan bisa berhasil Kalau umur sendiri ini Pohon kemarin pas getol-getolnya di Banyak hujan Sekitar umur 4 bulan ya 4 bulanan nih Ini sekarang udah di umur 6 bulan kurang lebih nih Jadi ya di umur 4 bulan dia masih bisa bertahan Termasuk kuat Kenapa kita bilang kuat Ini kita memperhatikan ya Dari sekian banyak pohon disini Anggur ini yang termasuk dia anteng Yang lain udah pada hancur Udah pada hitam daunnya Akibat jamur Karena begitu gelapnya cuaca Tanpa matahari Hujan terus menerus Ini masih anteng aja Daun lebar-lebar Anteng Nah makanya kita paling ini Semasuk yang kuat Padahal yang lain udah pada Rusak daun Cuman ya tetep namanya Makhluk hidup juga Kuat-kuatnya lama-lama daun yang tua itu Akhirnya sedikit kena Kena-kena gitu Tapi intinya gak sampai stress daun ini Pohon ini Nah ini tetep akhirnya kita bisa Buahkan teman-teman Mau coba kita buahkan maksudnya Tanpa harus kita pangkas disini ya Kalau yang lain kita Banyak yang pangkas disini semua Bahkan ada yang kita pangkas Kesini Sampai habis kita bentuk sekunder ulang Ini masih tersier Masih utuh Nah coba konsepnya dibeda Dulu kita planning Kalau gak kena serangan Hama Jamur di musim-musim kemarin Ini planning kita ini Ada daun-daun tua disini Teman-teman Masih utuh daun-daun Ini sekarang gak ada ya Karena lama-lama Dua sedikit Berubah juga daun Akhirnya kita lepas Tapi udah relatif Tahan lama itu daunnya Kita lihat juga teman-teman ya Nah ini mungkin Kok mau dibuahkan Misalkan Ini batang ini Kok masih Panjang-panjang gitu ya Enggak kita axle break Itu tadi Karena efek Kemarin daun-daun tua Harus kita lepas Karena biarpun bagaimana kuatnya Lama-lama Tidak terpengaruh Hanya kita lepas Kita coba tumbuhkan daun baru Dari sini teman-teman Ini daun-daun baru ya Yang untuk kita batu Bantu ini ya Fotosintesis Ketika kita masuk pupuk kebuahan Harus ada daun Makanya kita Tunas-tunas yang pecah Kita pelihara Kita agak banyakin Supaya tetap ada Proses fotosintesis Dengan baik gitu Jadi intinya Planning pembuahan ini Agak sedikit berbeda Jadi ya Tetap berharap ada Biarpun ada sedikit Mungkin Tidak sesuai ini Tapi tetap mudah-mudahan Bisa berbuah Teman-teman ya Gitu Untuk pupuk ini ya Sebenarnya Saya mau cerita dulu Soal hujan ya Karena gini teman ya Ketika kita Tidak pakai Yopi Memang tahun ini Kita merasakan Sangat-sangat Daset nih Gelapnya Hujannya Saya juga dari Sudah sekitar 4 tahun lalu Kita nanam anggur Perasaan baru Tahun ini nih Yang di atas pun Pohon anggur kita Rata semua Daun itu hancur Hancur karena jamur Biar bagaimana juga Kita mau semprot pakai apapun Menurut pengalaman kita itu susah Dengan kondisi gelap terus Hujan terus Kita semprot pun Hujan lagi Turun lagi Luntur lagi Obat ya Tetap tidak pengaruh Jadi kita tetap untuk Fungisida Itu kemarin kita Biasa-biasa aja ya Enggak berlebihan Seala kadarnya aja Karena Kalaupun kita paksain Tiap hari Atau Berapa hari sekali Kita semprot Akan percuma Menurut kita ya Gitu Jadi inilah hasilnya Gimana kan tadi Untuk pupuk Tetap konsepnya sama Kita dominan Postpart sama klium Yang kita masukkan Masa pembuahan ini Yaitu Enggak harus MKP Teman-teman Bisa juga dengan KNO3 Misalnya kita punya Gini Misalnya kita punya KNO3 Lalu ada ultradap Disitu dominan Postpart Satu dominan Kalium Gabung aja Nanti Dua itu digabung Bisa dapet Gitu Intinya Bagi kita sih Pemupukan Enggak Enggak patent Harus seperti itu Ada kalanya sedikit-sedikit Berubah Cuma garis besarnya Ketika mau masuk Masa pembuahan Itu kita masukkan Pupuk-pupuk Yang dominan Postpart Terutama sama Kaliumnya N-nya sedikit aja Gitu Kebetulan Kemarin kita Pake Ada yang tersedia Pupuk saat ini KNO3 putih Plus ultradap Kita gabung Dua itu PIPTI Ultradap Untuk apa? Ultradap Itu kan dominan Postpart Postpart Sedikit N Kalau KNO3 putih KNO3 putih Dominan kalium Sedikit N Gitu Jadi kalau kita gabung Itu kisaran N-nya dapat 25% Postpart Sifatnya 60-an 61% Kaliumnya 45% 46% Jadi tetap N-nya sedikit Postpart Tinggi Kalium tinggi Masih dapat Bisa juga Yaitu MKP Plus KNO3 putih Bisa Gitu Boron Gak? Boron Ya sesekali Kita Boron Kita Enggak harus Karena Boron itu Sifatnya Sedikit Yang Kita Kalau Sering Beli Bopuk Boron Yang Kuning Itu Karate Boron Itu Dominannya Kalsium Boron Sedikit Jadi Kita Kalsium Kita Bisa Dapat Dari CNG Bisa Juga Dari Boron Itu Atau Yang Lain Boron Kita Kadang Semprot Juga Boron Sase Tan Kita Beli Untuk Di Daun Daun Disini Gitu Ini Ditutup Ya Plastik Nah Ini Ditutup Ada Mulsa Ini Jadi Ketika Habis Kita Pupuk Khawatir Tiba-tiba Hujan Turun Malam Turun Kadang Tiba-tiba Nah Kita Antisipasi Kita Duduk Gini Jadi Biar Ketika Pupuk Yang Sudah Masuk Tidak Turun Kebawah Dengan Dorongan Air Hujan Yang Berlebih Gitu Kita Tutup Kalau Siang Panas Kita Buka Kalau Kita Mau Tinggal Kita Tutup Supaya Kalaupun Ada Hujan Mungkin Tertahan Disini Nanti Kita Buang Kalau Kedair Hujan Terus Tentu Banyakan Air Banyakan Air Pupuk Pun Kalau Yang Masuk Akan Dia Terbawa Keluar Media Jadi Sangat Lembab Bisa Jadi Becek Kalau Pohon-pohon Yang Di bawah Umur Lima Bulan Biasanya Itu rentan Busuk Akar Betul Busuk Akar Gini Ketika Air Banyak Berlebih Bahkan Ya Daun Kena Serangan Jamur Matahari Berkurang Jauh Jadi Air Ini Diminum Tapi Tidak Diproses Tidak Dialirkan Ke Daun Dengan Ada Matahari Dan Daun Terganggu Makanya Dia Akan Terdiam Di Batang Atau Di Akar Lama-lama Akar Kalau Tidak Kuat Dia Busuk Ketika Busuk Bisa Menyebabkan Kematian Juga Makanya Kalau Pohon Yang Di bawah Empat Bulan Itu Kadang Kita Renop Pun Hasilnya Kurang Maksimal Bisa Dia Tetap Keluar Tunas Tapi Kerdil Itu Indikasi Menurut Perkirian Kita Indikasi Akar Sebagian Sudah Kena Pengaruh Busuk Sebagian Atau Sebagian Kecil Sebagian 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 Ter 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 Pengaruh Nah Kalau Ini Contohnya Kemarin Akar Masih Sehat Dan Daun Masih Bisa Kita Selamatkan Teman Sebagian Sebagian Terima kasih.